Oke sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Abu Dwan TV Motovlog Sukabumi Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Baik, sehat lahir dan batin Oke, hari ini saya berada di kawasan Selabintana Kepulauan Sukabumi Yaitu berada di kawasan Kolam Renang Rizi Ajahra ya Nah, seperti apa suasana hari ini? Hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Nah, ini tempat parkirnya sangat luas sobat Nah, disini tempat penjagaan karcis untuk parkir serupanya Nah, jadi saya ingin melihat-lihat suasana Dan ini apa ini? Oh, tempat itu, mini soccer Suasananya sepertinya akan ramai ya sobat ya Karena ini hari libur Ataupun hari Sabtu kebanyakan Nah, ini Rizi Azahra Nah, itu bertempatan di kawasan Jalan Selabintana Nah, kalau ke bawah itu akan Ke kota Sukabumi Ataupun pusat kota Sukabumi Saya tidak akan ke bawah ya Karena saya akan berjalan-jalan dulu mencari suasana yang lain Dan sambil mencari sesuap Sesuap nasi ataupun sebakul Ya sobat ya Nah, ini sambil Apa namanya? Jalan-jalan Sambil usaha juga ya Karena perlu perbekalan Dari Rizi Azahra Saya akan Coba untuk Naik ke atas Yaitu ke kawasan Selabintana Mentok Ataupun Selabintana Paling ujung Nah Di atas pun ada Berapa tempat yang Biasa dikunjungi ya Apalagi kalau hari-hari libur ya Kalau Selabintana Kota Selabintana Itu sudah tidak asing lagi Dan Saya akan coba Untuk ke satu tempat Dimana Tempat itu Katanya ada Ini dulu tempat Latihan tinju Sobat nih Di atas nih Fertina Dulu saya sempat juga kesini Untuk mendaftar Jadi petinju Sekarang sudah Gak ada Gak tahu kemana Kalau dulu situ Banyak Apa itu Tempat-tempat latihan ya Bergelantungan Ataupun Yang lain-lain ya Fisik Saya lari dari Lapang Merdeka Dulu Kalau Mau latihan itu Kesininya Harus jalan Lari ya Lanjut sobat Saya akan naik terus Ini suasana Selabintana Sungguh Sahdu Alias Dingin ya Sebetulnya ini Saya itu tadi Tidak ada persiapan dulu Saya lagi di rumah Kebetulan Ya yang namanya juga Manusia hidup Butuh Untuk penghidupan Sehari-hari Apalagi saya kan Aduh Baru saja ini Selesai Daripada Kegiatan-kegiatan Yang lain gitu ya Yang tadinya Saya tidak Sempat-sempatnya Untuk Menghidupi Sebuah Aplikasi Yang saya buat Dari jaman Adanya Pertama buka Di Sukaumi Saya itu Mendaftar Tapi jarang dipakai Bahkan Pernah pakem Sampai 3 tahun Saya enggak Sama sekali enggak Digunakan Ini baru-baru Sekarang aja ini Karena Ya itulah Namanya juga ya Tapi enggak apa-apa Karena itu Sebuah Jalan hidup Sebuah petunjuk Sebuah yang harus Dilaksanakan Apapun itu Tetap Dijalankan Oke Barusan jalan Simpangan Ke Pondok Halimun Ya sobat Ya saya tidak ke situ Saya akan naik dulu ke atas Nah Kalau ke sini Udaranya sangat dingin Sobat Sudah ini Waktunya masih pagi Juga saya ini Belum mandi Belum mandi Aduh Benar tadinya Saya itu mau mandi dulu Emang niat sih Mau jalan ya Karena sudah habis konten Sobat Ini konten terakhir Yang saya upload Pagi tadi itu Itu sebetulnya Niatnya tidak Tidak mau di upload Pertama ya Durasinya juga Sangat pendek Ya itu hanya Iseng-iseng saja Kemarin Pas lihat durasinya Juga pendek Tetapi Daripada tidak ada ya Saya upload saja Dengan Setting-setting Dadakan Begitu sobat Dan hari ini Saya jadwal untuk Mencari Apa namanya Konten Sambil Mencari Modal Modal hidup Ya sobat SMP terpadu Agi Pari Sebelah kanan Ya sobat Berada di kawasan Jalan Selabintana Saya mau ke Ini ada simpan Kemana nih Yang ke atas Oh Ada jalan Tapi tidak terlalu Bagus ya Tau kemana itu Palasari Kayaknya Saya tidak ke situ Saya akan naik saja Ini ada Hot Resort Pangrango Wih Resort Pangrango Itu beberapa kali Saya tahun ke belakang Saya pernah ke situ juga Nah Sudah sampai Sampir 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 Kalau lurus Itu mentok Ada pohon Beringin Di sana ya Ada tempat penjagaan Juga Kalau masuk ke sini Murah Sobat Kalau tidak Salah ya Kalau dulu Pernah Saya itu Rp5.000 Tapi saya tidak Kesitu Saya akan Masuk ke Gang Sebelah kanan Nah itu sebuah Tempat Yang bersejarah Itu hotel Selabintana Sangat Cocok ya Untuk bersantai-santai Bersama keluarga Wisata Keluarga Nah saya akan Kesini Kampung Ploris Masuk ke Kampung Ploris Sobat Nih Ada apakah Di sana Ikuti saja Sampai Tuntas Saya kalau Ke Selabintana Gak enak Sendirian Kalau Selabintana Itu mesti Bawa Apa Namanya Bawa Teman Lah Ataupun Jangan Sendirian Begitu Sobat Ini Kemana Ini Saya harus Bertanya Sebentar Nanti Kalau Tidak Bertanya Saya Tidak Akan Assalamualaikum Neng Puntan Tumarus Upami Bade K Tempat Bukit Bukit Tempat Main Taman Taman Mohon Oh Iya Anu Dicor Nya Oh Hatun Neng Teng Nah Saya Mau Ketaman Cakrawala Sobat Ternyata Saya Kelewat Untung Ada Yang Bisa Ditanya Nah Ini Jalan Yang Menuju Ke Taman Cakrawala Nah Disini Seperti Apa Kondisinya Oh Di atas Gunung Gede Sobat Gunung Gede Pangrango Jalannya Bagus Ini Posisi Persis Berada Di Tukang Kopi Persis Di pinggiran Hotel Sabintana Ini Sebah kiri Saya Yang Rimbun Rimbun Begitu Itu Adalah Katineng Banyak Yang Jajan Oh Ternyata Ramai Juga Ini Kebun Teh Karena Emang Dulu Sudah Tidak Asing Lagi Kalau Disini Perkebunan Teh Yang Mungkin Nyambung Ke Gual Para Tapi Sudah Tidak Terawat Sudah Tidak Terawat Sobat Luar Biasa Ini Nah Ini Sebelah Kiri Selah Bintana Persis Kalau Munrobos Tinggal Masuk Tapi Kan Ada Pemagaran Pengamanan Ya Harus Lewat Depan Tidak Bisa Dengan Masuk Dengan Cara Ilegal Ya Kecuali Yang Mau Ngarit Mungkin Bisa Saja Ini Sangat Luas Sobat Dan Saya Pun Baru Pertama Kali Ini Taman Cakrawala Ataupun Apalah Itu Kampung Cakrawala Mungkin Ke bawah Sobat Ini Ada Tempat Pakir Kesitu Kampung Cakrawalanya Di bawah Lokasi Cakrawala Kalau Kesana Ke Perkebunan Saya Akan Coba Ke bawah Ya Saya Akan Coba Ke bawah Saya Akan Lihat Seperti Apa Jalannya Ternyata Masih Batu Jadi Ini Akses Jalan Seperti Ini Batu Ya Saya Kira Akses Aksesnya Sudah Di Asfal Semua Tapi Ternyata Masih Begini Dan Ini Terlihat Teh Di Samping Kiri Saya Ada Teh Yang Masih Segar Dan Itulah Pemandangan Dan Disana Itu Gunung Gede Pangrango Di Atas Gak Bapak Saya Karena Sudah Masuk Kesini Jadi Saya Harus Terus Untuk Melihat Lihat Sampai Kemana Ini Sampai Seperti Apa Suasananya Karena Sangat Ramai Sekali Ceritanya Ataupun Cerita bahwa Keindahan Disini Sangat Luar Biasanya Saja Jalan Yang Juga Tidak Bisa Di Hindari Ini Ada Anak Anak Sekolah Mungkin Lagi Mengadakan Kegiatan Apa Ya Oh Ternyata Seperti Ini Sobat Jadi Taman Ataupun Kampung Cakrawah Itu Berada Di Sini Ya Di Sebuah Lembah Yang Di Antara Ataupun Mungkin Di Belakang Selabintana Hotel Selabintana Mungkin Juga Kesana Masih Terus Kesana Karena Kalau Lihat Dari Apa Namanya Dari Sebuah Pemberitaan Ini Sangat Cantik Cantik Lokasinya Mungkin Terus Kesana Masih Jauh Saya Hanya Sampai Disini Saja Ingin Melihat Saja Ada Apa Saja Dan Fasilitas Apa Saja Yang Ada Disini Ini Fasilitas Area Camp Tempat Bermain Bermain Air Aula Gajebo Ayunan Musola Toilet Dan Lain Lain Seperti Ini Sobat Suasana Yang Berada Di Kawasan Kampung Cakrawala Yang Ada Di Sekitar Selabintana Ataupun Belakang Hotel Selabintana Itu Perbukitan Berada Di Sebuah Lembah Sangat Ngebul Sekali Ketika Motor Lain Lewat Rupanya Ini Kawasan Masih Terus Kesana Tapi Saya Tidak Kesana Ya Sobat Ya Karena Kelihatannya Jalannya Seperti Itu Dan Ini Masih Tembus Dan Itulah Gunung Yang Berada Di Sekitar Kampung Cakrawala Ini Ternyata Dari Atas Juga Seperti Ada Desa Sobat Terdengar Apakah Ada Penggilingan Disana Saya Tidak Tau Sobat Jalanya Masih Batu Tapi Cukup Bagus Kalau Ini Areaknya Masih Kesana Masih Jauh Dan Inilah Foto Yang Berada Di Sekitaran Sini Ini Sobat Oke Seperti Itu Sobat Silahkan Kalau Mau Ngecek Alamat Sini Ataupun Seperti Apa Ini Ada Tinggal Dicari Cari Saja Ada Nomor WA Juga Oke Seperti Itu Terima Kasih Atas Perhatian Nanti Saya Akan Sengaja Untuk Masuk Ke Kawasannya Langsung Ya Ketepat Yang Ramenya Tapi Hari Ini Saya Tidak Akan Masuk Dulu Saya Cukup Sampai Disini Saja Terima Kasih Atas Perhatian Berada Di Kawasan Selabintana Kampung Cakrawala Oke Sobat Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Akan Kembali Ke Atas Ini Kebun Teh Ya Mungkin Masih Dipetik Ini Masih Terawat Ini Masih Ada Hubungannya Dengan Perkebunan Teh Guapara Ataupun Pondok Halimun Karena Tidak Jauh Kalau Pondok Halimun Kalau Dari Sini Tinggal Nyebrang Begitu Sobat Aduh Jalannya Ini Tapi Boleh Jalannya Jalan Begini Bisa Motor Jadi Masuknya Di Kampung Floris Pokoknya Mentok Salbin Tanah Nyimpang Ke Kanan Sedikit Ambil Ke Kiri Kebun Tehnya Masih Luas Oke Saya Kembali Ini Sudah Ditutup Tui Na Terima kasih telah menonton!